Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Iman di Brambang Garlic Ini lagi musim mangga Yuk kita bikin es mangga jeli susu Bikinnya gampang kok, ini dia caranya Bahan yang pertama ada mangga Kemudian ada nutritive mangga dan juga kental manis putih Gula pasir 200 gram dan juga air 700 ml Dan yang terakhir susu full cream Pertama saya akan membuat jelinya dulu Nah saya juga sudah menyiapkan cetakan jeli yang bentuknya bulat seperti ini Ini nanti untuk memberi bentuk yang berbeda dengan buahnya Ini bikinnya sama seperti biasanya Masukkan jeli Kemudian gula Lalu air Jadikan sambil terus diaduk Ini sudah meledih, akan saya matikan Dan ini saya diamkan dulu sekitar 3 menit Ini sudah 3 menit Sekarang akan saya tambahkan Fruit acidnya dari nutritive gel Aduk sebentar Untuk cetakannya ini Sudah saya basahi dengan air Gunanya supaya Tidak lengket nanti ketika mengambil Jelinya Waktunya untuk menuang Ini jelinya dibiarkan saja sampai dingin, sampai memadat Jelinya sudah memadat Sudah jadi Dan ini cara mengeluarkannya Menggunakan bagian belakang dari sendok Karena disini ada sedikit lapisan Sisa-sisa dari jelinya Jadi ini perlu diiris seperti ini Untuk memudahkan mengeluarkan jelinya nanti Supaya tidak tercampur dengan Selaput-selaputnya Sisa dari jeli yang ada di luar Untuk jeli Ini selesai Saya singkirkan dulu Lanjut ke minumannya Saya sudah menyiapkan mangga Saya menggunakan 2 buah mangga Yang pertama ini nanti untuk Isian Yang kedua ini Akan saya campur dengan Susu Nah susu yang saya pakai ini Satu gelas Atau sekitar 250 ml Sekarang langsung ke cara bikinnya Saya akan masukkan mangga Kemudian susu Kemudian kental manis Saya pakai satu sachet Ini susunya sudah dingin Jadi tidak perlu ditambah es batu Tapi kalau menurut kalian kurang dingin Bisa kalian tambahkan es batu Supaya lebih seger Mangga, jeli, susu Semuanya sudah komplit Waktunya untuk disatukan Terima kasih telah menonton! Es mangga jeli susu sudah jadi Untuk kalian yang suka dengan resepnya Silahkan like video ini Dan bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel Bramanggarlit Silahkan subscribe dulu dan aktifkan juga loncengnya Karena banyak sekali resep-resep enak menanti lainnya Entah itu makanan atau minuman Dan follow juga akun sosial media Bramanggarlit Linknya bisa cek di deskripsi Kalau begitu Sampai ketemu lagi di video-video resep selanjutnya Terima kasih